Halo guys, selamat datang kembali dengan GAMY Yeay, server merger Jadi server aku, server 3 yang udah dead server Merger ke server 4 guys So, ini dia announcement yang akan aku kasih liat ya ke kalian Nih, disini tuh diinfokan rank koridor rahasia itu akan di reset Terus reward koridor juga yang gak sempet ngeklaim akan hilang Gloomy long juga di reset Karena apa? Karena rank-ranknya itu akan berubah Rank build juga berubah Semua rank yang berbau server, rank per server itu akan berubah jadi gabung ya Makanya semuanya reset Nah, kalian bisa liat nih Aku caraku pindah ke S4 karena S3 sendiri memang sudah dead server guys Aku mengaku itu Jadi kita numpang ke S4 Oke, welcome teman-teman S4 Kalian bisa liat nih untuk top CPnya disini ada Kak Kriksus Kriksus? Kriksus namanya Kriksus ya Makanya Kriksus yang caps lock dari Heaven Dan disini juga mostly untuk ranknya ini dipenuhi oleh anak-anak S4 ya Heaven sama Saint Kalau untuk dari S3 nya itu anak-anak Infinity Kayak gitu teman-teman Nah, kita liat nih banyak banget sumpah Kayaknya memang player-player S4 itu memang rajin ya Beda sama kita S3 yang udah dead server So sad Tapi untung lah untuk penggabungan server ini dikabulkan sama dev ya Karena kita sudah lama banget menunggu Nah ini untuk guild sendiri ada Heaven dari S4 Terus yang S3 nya ini Infinity Tapi for your information Infinity ini akan merger ke Heaven ya guys Jadi ya kalian bisa liat combat powernya gimana Akan nambah lagi Dan itu tujuannya untuk cross server battle sih guys GVG Oh ya, fire info juga Untuk GVG sendiri itu Untuk ngelawan itu gak di bawahnya lagi ya Jadi kalau di server aku tuh udah ngelawan yang server atas-atasnya lagi guys Gak cuma server 4 Karena kan itu juga udah merge Kayak gitu Nah, selanjutnya ini kita ada event rumah Jadi ada beberapa perabotan rumah baru guys Kalian bisa liat nih Semuanya itu menambahkan attack 5% Eh, gak ada yang plus 5 Nah, untuk hadiah-hadiah ini bisa diklaim dari event Thanksgiving Yang lagi ongoing nih di game The Legend of Neverland guys Nah, kalau kalian mau dapetin Kalian cukup online aja sama tuker kotaknya isinya ini nih Barang-barang ini nih Ya, gak lain gak cuman Ya top up Oke, selanjutnya ini yang dikabulin oleh Dev lagi Apa yang dikabulin ya itu adalah Ganti nama guys Kalian bisa ganti nama disini nih Ini di kartu ubah nama Cuman ya mahal ya guys Ternyata gak gratis Apa sih yang gratis di dunia ini Ketualian aja kita bayar 2 ribu ya gak sih Nah, kayak gitu guys Jadi udah ada beberapa nih yang dikabulin ya Merger server dikabulin sama Dev Kartu ubah nama dikabulin sama Dev Tinggal bugnya belum nih Oke, selanjutnya tetap ya Walaupun udah ada yang dikabulin Tetap kita disuruh nge-spend lagi ya Itu ada gacha baju Jadi disini ada gacha baju baru Set Idol namanya Winnie Idol banget ya Kalian bisa liat untuk setnya sendiri Kayak gitu guys Ini tuh setnya ini Kalian bisa tukerin Kalau kalian punya voucher Tapi kalau kalian punya voucher Karena vouchernya sendiri ternyata mahal Gak diskon 40 voucher untuk set Idol ini Cukup mahal ya guys ya Aku mau beli tapi Sayang sih 40 Dan aku juga gak punya voucher So sad Dan untuk headwearnya ini lucu sih Kalau menurut aku kayak mahkota gitu Terus ada Ada apa lagi sih nih Lucu sih Tuh kalian bisa liat ya Ini tuh lucu banget Dan ini untuk Oh iya ada pertanyaan Dari kalian Kenapa Star Earring gak bisa dijual Oke guys Jadi sekarang itu Star Earring sudah gak bisa dijual Kayak dulu ya Makanya kalian kalau nonton Konten aku yang aneh Yang bisa menjual Star Earring itu Itu beda Itu dulu oke guys Oke kayaknya kita coba gacha Aku baru mau nyoba gacha Tiba-tiba udah dapet sepatu Oke ini awal yang lumayan baik ya Walaupun cuma dapet 20 coin Aku bisa nuker sepatu Hmm ya untung lah wangi Walaupun dapet sepatu doang Nah seperti biasa ya guys Untuk baju-baju ini Menambahkan atribut-atribut Untuk status kalian Ada yang serangan Ada yang HP Ada yang dev Beda-beda ya Kayak ini Kalau rambut itu Nambahin HP dan dev Tapi kalau kalian punya set Itu bisa nambahin serangan juga loh guys Nah Kalau misalnya yang lain Itu kayak baju juga HP dan dev Terus kalau yang tangan itu Dia nambahin serangan dan dev Nah Ini tuh atributnya beda-bedanya Tergantung item yang kalian punya Cuman kalau misalnya Di atribut setnya ini Dia fokus ke HP sama dev guys Oke segitu dulu dari aku Thank you guys for watching my channel Don't forget to subscribe Like and comment See you Dadah Bye